Halo semuanya, selamat datang di channel Hanyata Akademi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari rumus count, counta, dan count blank di Microsoft Excel. Nah, seperti apa fungsi dari rumus tersebut dan apa perbedaannya ya? Nah, mari kita coba praktekan. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload secara automatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama ya. Nah, di sini terdapat sebuah data ya. Ada nama murid, jenis kelamin, dan nilai yang diperolehnya gitu ya. Nah, kita akan coba praktekan rumus tersebut. Nah, yang pertama, ada rumus counta. Nah, counta ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak sih sel yang berisikan data. Nah, baik itu angka atau huruf ya, yang penting ini. Selain tersebut berisi data. Nah, contohnya kita akan menghitung berapa sih jumlah murid dari data ini gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan rumus counta. Kita coba ketik sama dengan counta, c-o-n-t-a, tab. Lalu kita masukkan data yang akan kita cari. Nah, banyaknya murid, kita bisa masukkan data nama murid ya. Kita nama murid, kita blok dari atas ke bawah seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, selain pun muncul ya. Jumlah muridnya ada 10. Misalnya kita hapus salah satunya. Nah, dia akan berubah 100 ya. Jadi, 9. Jadi, dia akan menghitung berapa sih jumlah sel yang berisikan data gitu ya. Sesuai dengan data yang ini. Nah, jadi, seperti itu untuk rumus counta. Nah, selanjutnya ada rumus count nih. Tidak ada A-nya di akhir, ada count. Nah, rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang hanya berisikan angka. Nah, kalau tadi counta itu berisikan data yang itu angka atau huruf, dia akan menghitungnya. Nah, count ini hanya berisikan angka. Nah, misalnya kita akan coba menghitung atau mengetahui berapa sih banyaknya murid yang memiliki nilai. Nah, di sini kita coba ketik sama dengan count, tap, kita masukkan data nilai, tutup kurung, enter. Nah, selain pun muncul ya. Nah, murid yang tidak memiliki nilai atau murid yang memiliki nilai hanya 8 orang gitu ya. Berarti ada 2 orang yang kosong, yang dimiliki nilai. Misalnya kita isi 100. Nah, dia akan menambah ya, jadi 9 murid. Misalnya kita hapus lagi, hapus lagi. Nah, dia akan berubah se-automatis gitu ya. Misalnya kita data nilai ini kita isi dengan angka atau huruf A. Nah, dia tidak akan berubah nih, tidak akan bertama jumlahnya. Karena dia hanya akan menghitung angka gitu ya, rumus tersebut hanya menghitung jumlah yang datanya berisikan angka saja. Nah, selanjutnya yang terakhir ada rumus count blank. Nah, rumus count blank ini berfungsi untuk menghitung atau mengetahui berapa sih sel yang kosong atau tidak berisi data. Nah, contohnya kita akan coba menghitung berapa sih banyaknya murid tanpa informasi jenis kelamin. Ketik sama dengan, count blank, tab, kita masukkan data jenis kelamin, tutup kurung, tekan enter. Nah, selanjutnya munculnya. Jadi, ada tiga sel yang kosong nih yang harus kita isi atau kita ketahui informasinya. Misalnya, kita isi informasi tersebut. Nah, dia akan berubah se-automatisnya jadi dua. Kita masukkan lagi dua-duanya. Nah, dia hasilnya akan nol gitu ya. Jadi, dia hanya menghitung berapa sih sel yang tidak berisi data atau kosong atau istilahnya blank gitu ya. Nah, jadi, seperti itu teman-teman. Bedanya dari rumus count, counta, dan count blank beserta penggunaannya. Nah, semoga kalian paham dan dapat mengaplikasikan kalian dalam pekerjaan kalian. Jika masih yang kurang paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan memiliki video yang bermanfaat setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.